Intro Dipersembahkan oleh Ya baik Pemirsa Gamalama TV Taman Kalbu Masih bersama dengan Narasumber Ada Ustadz Usman Muhammad Dan ada juga Ibu Haja Masni bin Sabobakar Dan juga Ibu Nur Dewa Safar Dan masih dengan para jamaah dari Majelis Taklim Baiturahim Kelurahan Togavok, Kecamatan Ternate Barat Baik ini sudah di segmen Terakhir ya di segmen penghujung ini Bahwa tadi kita sudah bahas dari awal sampai akhir Bahwa pernikahan usia dini Tidak ada baik-baiknya Dan benar bahwa ini juga merupakan salah satu Pemicu juga Ibu Dewa ya Angka perceraian yang ada di Kota Ternate yang angkanya cukup tinggi Ini sangat meresahkan Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Dari sekian yang kita bahas Dari awal sampai akhir ini Di segmen ini mungkin saya akan memberikan beberapa Menit ya kepada ketiga narasumber kita yang berbahagia ini Kelaguan closing statement ya Mudah-mudahan bisa memotivasi kita bersama Saya memberikan kesempatan Yang pertama kepada Ibu Dewa Closing statement Ibu Ya Bagi closing statement saya Saya cuma berpukuh harap Mari turun jaga turunan anak-anak Mari kita ciptakan generasi yang kuat Menjadi keluarga yang tangguh Siap untuk menjadi generasi yang akan datang lebih baik lagi Terima kasih Jadi dari kata terakhir daripada Yang kita bicarakan hari ini Ada beberapa hal yang Atau beberapa saya mengutip beberapa Sumber ya Pertama kita berbicara tentang generasi yang kuat Rasulullah memberikan petunjuk begini Sesungguhnya Allah itu Lebih mencintai Orang yang kuat dan sehat Daripada orang lemah Jadi orang Islam yang kuat Generasi yang kuat Itu lebih disukai Allah Daripada yang lemah Untuk menjadi mereka kuat itu Kita orang tua Maka dalam ayat surat An-Nisa Ayat 9 Allah katakan begini Artinya Kamu hendaklah takut kepada Allah Jika meninggalkan generasi-generasi depan Atau generasi mudamu yang lemah Lemah imannya Lemah akhlaknya Lemah ekonominya Lemah fisiknya Jangan sampai seperti itu Nah kemudian Yang ketiga Saya ingin Mengetahkan kepada kita semua bahwa Jika kita ingin membangun sebuah bangsa Bangunlah masyarakatnya Jika ingin bangun masyarakat Bangun keluarganya Atau rumah tangganya Dan jika ingin bangun rumah tangga Bangun manusianya Ya Dan jika ingin bangun manusia Maka bangunlah hatinya Kalau bimbang mengatakan Hati adalah cermin Tempat pahala dan dosa Bertarung Nabi mengatakan Alainnafil jasadi Mudga Kita huilah bahwa dalam tubuhmu ada sepotong daging Kita saluhat Saluhat jasadukulu Apabila dia baik Maka baiklah seluruh tubuh manusia Wa idha fasadat Fasadat jasadukulu Dan apabila dia rusak Maka rusaklah seluruh tubuh manusia Ala wahiyal kalbu Kita huilah bahwa yang sepotong daging itu adalah hati Maka jagalah hati Jagalah dia Pilihara dia Supaya jangan dia rusak Kalau agi mengatakan apa Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Lentera hidup ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya generasi yang kuat ya disukai oleh Allah ya Baik yang berikut terakhir kepada Ibu Haja Masni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu yang insyaallah Alhamdulillah kita sudah di akhir ya Di akhir Saya ingin titipkan juga ya Untuk diri saya dan kita semua bahwa Mencegah perkawinan dini Berarti generasi akan kuat Generasi akan tangguh Jadi mari kita orang tua terutama ibu-ibu Yang ada disini Kita menjadikan hari ini ilmu yang bermanfaat ini sebagai amal jariah Sehingga kalau boleh ibu-ibu menyampaikan kepada yang lain Sehingga ibu-ibu mendapat pahala Orang itu juga mendapat pahal Ya itu yang pertama Terus saya ingin titipkan enam hal pamat Di dalam kehidupan kita Saya selalu membicarakan di mana-mana yang waktu saya berbicara ya Yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita Baik keluarga, bangsa, dan negara Pertama Terutama dalam hubungan kita dengan Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita menjaga hubungan dengan hubungan dengan sesama manusia Yang pertama Ikhtiar Di dalam kehidupan apapun Kalau kita mau kerja Misalnya mau sukses Kita harus ikhtiar dengan kerja Ya Kalau kita tidak kerja Tidak mungkin rezeki itu turun begitu Memang Allah benar rezeki minallah Tetapi kan kita harus bekerja dulu baru bisa ada rezekinya Yang kedua Kita ikhlas kepada Allah Sesuatu yang terjadi yang Allah berikan Bahwa memang Allah janjikan Allah akan menggantikan dengan segala kebaikan Kalau kita sudah ikhlas Kita bersabar kepada Allah Dengan ujian ini Dengan pandemi ini Supaya anak-anak kita tumbuh sehat Menjadi anak yang salih dan salih Kita bersabar atas cobaan-cobaan kehidupan Dengan bersabar Allah memberikan pahala kepada kita Dan Allah menggugurkan dosa-dosa Seperti daya daunan Yang berguguran Bersih dari noda dan dosa kita Terus Allah mengangkat derajat kita Mulia di sisi Allah Keempat Kita bersyukur Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim Apabila hambaku bersyukur Allah bilang Allah akan tambah nikmat kepadanya Dan apabila tidak bersyukur dan berkufur Sungguh azabku amat pedih Ya itu Allah janjikan Yang kelima berdoa Ada doa tolak bala Doa salamat Ya Allah Ampuni dosa-dosa kita Kita berdoa Karena Allah juga bilang Aku dekat Aku malu Kalau hambaku berdoa Aku tidak memberikannya Tetapi Kita berdoa dengan cara Bagaimana ya Ustaz Kita berdoa Kalau boleh kita berhudu Kita menghadap qibla Dan lebih mustajab Di waktu kita selesai Salat Atau kita disujud terakhir Kita berdoa Allah bilang doa yang banyak Kalau memang belum Belum diterima oleh Allah Mungkin nanti ada Hikmahnya Allah bilang Nanti Ya Tapi Allah pasti akan terima Terakhir Dari keenam Terakhir dari saat Itiar Ihlas Bersabar Bersyukur Berdoa Terakhir kita bertawakal Kepada Allah Karena Allah yang berikan semua Rencana Allah Untuk kebaikan kita Sebenarnya jodoh ini juga kan Jodoh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Kita harus manusia Harus berusaha Kita mengurangi Perkawinan dini Kita sudah Mengangkat Anak-anak kita Tidak terjerumus Ke depan Nanti ke hal-hal yang tidak baik Mudah-mudahan Ini yang menjadi Konsepemen saya Semoga bermanfaat Dan saya mengharapkan kepada ibu-ibu Mari Sambungkan suara-suara kami ini Bertiga kepada Keluarga Kepada yang lain Sahabat Sehingga menjadi amal jariah Karena amal jariah Ya Ilmu yang bermanfaat Juga menjadi amal jariah Disamping sadaga jariah Dan disamping Doa Anak yang soleh Yang mendoakan orang tua Mungkin itu Terima kasih Kurang lebih Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Luar biasa Sudah menyampaikan banyak hal Dari ketiga narasumber Kita di kesempatan sore hari ini Waktu jualah yang membatasi kita Pemirsa Gamal Nautiwi Dan juga para jamaah Saya mengucapkan Terima kasih kepada yang pertama Ustadz Usman Muhammad Ketua MUI Kota Ternate Ada juga Terima kasih juga kepada Ibu Haja Mas Dibin Sabubakar Pemerhati Keluarga perempuan dan anak Dan juga Spesial juga Ucapan terima kasih kepada Ibu Nur Dewa Safar Dari pimpinan LSM Daur Malah Dan Lebih spesial lagi Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu-ibu dari Majelis Taklin Baitur Rahim Kelurahan Tugau Kecamatan Ternate Barat Ya mudah-mudahan Apa yang kita sajikan Dalam kesempatan sore hari ini Bisa bermanfaat Bagi kita yang hadir Pada majelis ini Dan juga Yang menyaksikan Melalui layar kaca Gamal Nautiwi Baik pemirsa Gamal Nautiwi Saya tutup Perjumpaan kita Dalam Taman Kalbu Di edisi kali ini Pesan kami Mudah-mudahan Apa yang kami sajikan Bisa bermanfaat Untuk Anda yang menyaksikan Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh